Salam olahraga ya, tadi final, ini final ganda putra Indonesia tadi Di All England menghadirkan, berakhir dengan emosional ya Gimana kesana-beda disini harus kalah dari kompatriotnya Gue terkacri dengan dua tim, 2114 Yang sebetulnya gue lihat disini terutama dari Ya setelah itu kita cukup ada apresiasi lah Untuk si Imbabah ya Yang tetap mengandutin pertandingan Walau, apa namanya gue bilang Dia bagian, apa namanya Bagi ligamen ya, ligamennya itu ketarik atau Ketarik atau apa Dan ya, dia lebih menghormati juniornya Tinggal satu poin juga Jadi, dapat dikasih lah ini istilahnya Lu menang karena, bukan karena gue retire Tapi karena lu emang layak menang Dan ini dilakukan di sport mensif ya Di apresiasi ya oleh satu stadion Dan, dan setelah itu juga gue lihat Untuk perjalanannya dari awal hingga Babak final yang tepat gue pasangan ini Terutama dari pasangan Fajarian ini Mereka ini berbeda dibanding tonnalu Di mana di musim Di turnamen ini mereka lebih sabar banget mainnya Lebih kontrol juga Terlihat dari bawah pertama ya Ketemu ganda Korea Dan di set ketiga mereka udah Istilahnya udah hopeless lah Udah hopeless segala macem Cuman istilahnya mereka lebih sabar Mengatur tempo Bisa menang Babak kedua Babak kedua gue bilang Enggak ketemuin halangan Babak kedua Lalu babak perempat final Ketemu keempat rewardnya Semifinal justru kemarin yang Ini seru ya Karena kemarin kan ketemu ganda China juga Hechiting Cho Haldong Ini tipikal pemain China Yang kencang ya Kencang smash Cuman Di Mereka mainnya speed and power Ketemu Fajarian ini Mereka tuh mengetemu pasangan seperti ini Kenapa? Karena Tipikal permainan mirip Cocok-cocok juga Jadi mereka masuk final Yang gue bilang Lebih Istilahnya Ketemu lawan yang pas Balik atau balik Dengan Deni Mereka langsung Di Pempat final Ketemu pasangan Yang selama ini Mereka kalah Di channel Suanyi Cuman Pengalaman Berbicara Terutama di Babak Di saat kedua Set kedua Mereka sempat ketinggalan Lalu di saat ketiga juga sama Sempat ketinggalan juga jauh Cuman mereka Berkat ketenangan Kesabarannya Mereka bisa coba untuk Dapetin tiket ke semifinal Ke semifinal juga Gak gampang juga Ketemu dilihat China Link Weken Wang Chang Ranking 10 dunia Dari China Pemain junior Cuman Main junior ini China ini Gue bilang Ini salah satu bibit ya Bibit bagus banget Terutama Wang Chang Ini bagus Dan Di poin-poin akhir Dia masih tetap tenang Justru partner Si Liang ini Gak agak goyang Jadi dimanfaatin oleh The Daddies Dapat tiket ke final Dan ya Ketika masuk final Tadi gue bilang Ini lebih ke Karena gue saling tau Mainnya masing-masing ya Setiap hari ketemu juga Di latihan Jadi mereka mainnya Lebih enjoy Lebih enak Dan ya Sekali lagi Dapat gilar dari Ganda Buka Oke Terima kasih telah menonton